Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh memproses hukum seorang juru parkir liar yang membandel dan sudah berulang kali diingatkan untuk mengurus surat izin parkir. Karena mengabaikan peringatan dan teguran petugas, cukir liar itu pun harus digiring ke Polresta Bandar Aceh untuk diproses hukum. Penindakan itu dilakukan saat penertiban petugas di SUB bersama personel Satuan Reskrim Polresta beberapa malam lalu di sejumlah ruas jalan di Kota Banda Aceh. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Misran Asri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rekan Misran. Terima kasih, May. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Rekan Serambi News. Saya pernah melaporkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh bersama Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh mengamankan HI, seorang pemuda warga salah satu kejamaatan di Betur Rahman Kota Banda Aceh karena kedapatan menjaga parkir liar. Dan ini sudah aktivitas yang selama ini dilakukan dan sudah sering dipergoki oleh petugas di SUB bersama Kota Banda Aceh. Penindakan kegas yang dilakukan terhadap HI pemuda yang selama ini mengutip retribusi parkir liar ini sudah berulang kali ditegur oleh petugas. Namun yang bersakutan tidak enggan menindahkan. Bahkan dipasilitasi untuk mengurus izin menjadi seorang juru parkir resmi juga tidak mau dilakukan oleh yang bersakutan. Sehingga tindakan dan langkah hukum pun harus dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang memang selalu intens bersama personil Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh melakukan penertiban setiap hari. Bahkan saat ini juga masih terhadap penjaringan terhadap para pelaku jurup parkir liar yang masih melakukan aktivitasnya di Kota Banda Aceh. Dan dapat kami informasikan juga rakan Tribun News bahwa ini merupakan penindakan pertama yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Karena selama ini para jukir liar yang terjaring saja penertiban mereka masih dilakukan pendekatan-pendekatan yang secara persuasif, pendekatan secara kekeluargaan. Namun untuk HAI pemuda untuk 3 tahun warga salah satu gabung di Kecamatan Perhubungan Kota Banda Aceh ini sudah berulang kali, bahkan sudah dua kali ya. dan juga sepulang keras dilakukan oleh petugas dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Begitu rekan-rekan. Baik, terima kasih rekan-rekan Misran atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kabit perparkiran di suhu Kota Banda Aceh. Berikut tayangan untuk Anda. Kita selama ini dari tim BISUK dan SELESKRIM Kota Banda Aceh mungkin melaksanakan pengawasan dan penelitiban terhadap kusupan keria. Nah, yang kita lakukan selama ini masih bersifat persuasif, di mana cukir liar ini kita bina, kita tegur untuk melakukan pengurusan izin ke kantor di BISUK. Namun ada beberapa orang yang membandillah kita katakan, ini yang kita pindah. Setelah kita ingatkan dua kali, namun masih belum melakukan pengurusan izin, ini kita suruh angkat ke kantor SELESKRIM untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan perpacuan yang telah lakukan. Karena mereka ini melakukan penghutan liar daripada parkir kepada masyarakat dan juga akan kehilangan daripada potensi daerah.